Bismillahirrahmanirrahim Asma'ul isyaratililqarib Hada talibun Haulai tullabun Hadihi talibatun Haulai talibatun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang isim-isim isyarah Yang untuk jarak dekat Pertama, isim-isarah untuk jarak dekat adalah menggunakan Hada apabila laki-laki dan tunggal Kemudian Hadihi apabila mu'anas Ya, mu'anas dan tunggal Kemudian apabila bendanya itu jama' Maka menggunakan bentuk yang sama Yaitu Haulai Artinya inilah Contoh Hada talibun Ini adalah seorang siswa Bentuk jama'nya Haulai tullabun Ini adalah beberapa siswa Hadihi talibatun Ini adalah siswi Siswa perempuan Bentuk jama'nya Haulai talibatun Ini adalah beberapa siswi Atau siswa perempuan Ditandai dengan alif dan tak Karena bentuk bendanya adalah Menggunakan jama' Mu'anas Salim Al kalimatul jadidatuh Kata-kata baru Azawju suami Azwajun beberapa suami Al maratu Seorang wanita Jamaknya Nisaun beberapa wanita Al maratu Biduni al Imro'atun Kata al maratu Itu jika Ditanpa al Maka menjadi Imro'atun Imro'atun Bentuknya berbeda sedikit Kemudian Koribun Artinya Dekat Kita masuk ke Tekstnya Haulai Ikhwati Waulai Kaas Yukho'i Ini Adalah Saudara Laki-lakiku Ini adalah Para saudara Laki-lakiku Berarti membentuk Jamak Bentuknya Jamak Jamaknya Jamak Taksir Jamaknya Jamak Taksir Jamak yang Merubah dari Bentuk awalnya Awalnya Akhon Menjadi Ikhwatun Ya Awalnya Akhon Menjadi Ikhwatun Haulai Ikhwati Ini Adalah Beberapa Saudaraku Saudara Laki-lakiku Waulaika Asyukho'i Dan itu Adalah Teman-temanku Jadi Kalau Haulai Itu adalah Bentuk Jamak Dari Hadha Dan Hadhi Isim Isyarah Bentuk Jamak Dari Hadha Dan Hadhi Kalau Ulaika Itu Bentuk Jamak Dari Dalika Dan Tilka Jadi Kalau Menyebut Benda Yang Jaraknya Dekat Kemudian Laki-laki Atau Perempuan Maka Menggunakan Haulai Saratnya Adalah Bendanya Bentuknya Jamak Kemudian Kalau Bendanya Itu Jaraknya Jauh Mau Mudakar Mau Mu'anas Maka Menggunakan Ulaika Siapakah Lelaki Para Pria Siapakah Para Pria Yang Tinggi Itu Men Siapakah Ulaika Itu Tapi Bentuk Jamak Laki-laki Mau Perempuan Arrijal Artinya Laki-laki Tapi Bentuknya Jamak Berarti Beberapa Laki-laki At-Tiwal Adalah Bentuk Jamak Bentuk Jamak Dari Kata Tawilun Artinya Tinggi Man Ulaika Rijal At-Tiwal Siapakah Para Lelaki Yang Tinggi Itu Hum Mereka At-Ti Ba'un Min Amerika Mereka Adalah Para Dokter Dari Amerika Man Ulaika Nisa Siapakah Para Wanita Itu Sama Ya Kalau Jaraknya Jauh Dan Jamak Maka Menggunakan Ulaika Mau Perempuan Mau Laki-laki Sama Saja Tapi Kalau Jaraknya Dekat Maka Mau Laki-laki Mau Perempuan Dan Bentuknya Jamak Maka Menggunakan H Ula H Ula Ada H Siapakah Para Wanita Itu Hunna Ummah Tut Tolibati Mereka Adalah Ibunya Para Siswi Berarti Wali Murid Mereka Adalah Ibunya Para Siswi Para Ayahnya Siswa Disamping Kepala Sekolah Atau Dekat Oke Dekatnya Kepala Sekolah Aula Ikan Nisa U Kholat Tiki Ya Mariam Apakah Para Wanita Itu Adalah Bibik Bibik Wahai Mariam La Bukan Bukan Mereka Adalah Bibik Tapi Dari Ayah Bibik Ya Mereka Bibik Tapi Dari Ayah Ini Adalah Para Dokter Dan Itu Adalah Para Insinyur Para Lelaki Ini Miskin Para Lelaki Ini Miskin Dan Para Lelaki Itu Maksudnya Yang Itu Ya Agni Adalah Kaya Kaya Para Siswa Itu Ya Karena Ini Bentunya Jema Maka Menggunakan Ula Ika Para Siswa Itu Di Lemah Siapakah Lelaki Siapakah Para Lelaki Itu Mereka Adalah Para Menteri Kami 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 Ulangi Lagi Jadi Kalau Bentuknya Itu Adalah Mudakar Atau Mu'anas Tapi Jaraknya Dekat Maka Menggunakan Hulai Ya Maka Menggunakan Hulai Inilah Inilah Atau Ini Adalah Titik Titik Kemudian Kalau Jaraknya Jauh Jaraknya Jauh Mau Perempuan Mau Laki Laki Dan Bentuknya Jama Bendanya Itu Bentuknya Jama Maka Menggunakan Ulai Ika Jauh Jauh